Sekarang ini gue akan membahas 3 cara kaya menjadi afiliate tanpa modal. Ya mungkin lo sekarang udah ngeliat afiliate tuh luar biasa ya. Dan lo udah bisa melihat bahwa banyak artis, paling figur Indonesia yang kaya gara-gara afiliate. Tapi lo mungkin berpikir, ya wajarlah dia dokter. Dia wajar punya omset puluhan miliar ketika nge-live. Wajarlah dia sering bikin konten di TikTok. Dia terkenal sebagai konten kreator, sebagai influencer. Wajar dia bisa punya omset puluhan miliar. Ya gue gak suruh lo jadi dokter Richard Lee, gue gak suruh lo jadi Louis Scarlett. Tapi gue udah bisa lihat sendiri bahwa banyak member-member kita di Akademi Master Online yang awalnya orang-orang biasa, baru bikin akun, bahkan akun dibosei followers, baru asal-asal ngonten. Tapi ketika mereka jadi afiliate, mereka rajin ke live, mereka udah bisa dapetin puluhan juta sampai ratus juta. Kita gak usah bicara puluhan miliar dulu. Kalau lo setiap bulan, lo udah bisa dapet penghasilan tambahan minimal 5 juta rupiah gara-gara jadi afiliate, lumayan tuh lumayan banget. Langsung aja kita bahas. Dan di video ini, gue akan langsung bahas 3 cara, gimana caranya lo bisa jadi kaya dengan ikutin langkah-langkah mereka jadi afiliate. Mungkin buat lo yang masih belum paham soal apa itu afiliate, gue jelasin singkat. Intinya, kita sebagai pemilik brand, pasti butuh cara untuk memarketingkan produk kita. Ya kalau kita bicara dunia offline, ya kita masukin ke SPG. Ya kita siapin banyak SPG untuk mempromosikan produk kita. Atau gak kita siapin tenaga marketing. Ya atau gak sales. Nah kalau kita bicara di dunia online, itu terkenal sebagai namanya afiliate. Kalau menurut gue, sekarang jadi afiliate tuh sangat-sangat enak dan sangat-sangat muda. Bahkan lo bisa kerjain walaupun di rumah aja, dengan modal hanya HP dan modal lighting. Dan lo bisa dapetin income yang sangat-sangat besar. Jadi ibaratnya lo tuh tinggal kerjasama-sama berbagai brand yang menyediakan fitur afiliate. Tapi tentu gak semua brand lo perlu terima. Karena harus ada beberapa brand yang cocok sama lo. Yang ibaratnya pun komisinya juga cocok sama lo yang nanti gue bakal bahas di materi terakhir. Dan intinya sebagai pihak merchant atau gak mungkin sebagai yang punya platform ya, baik dari TikTok ataupun dari Shopee yang saat ini terkenal ya. Mereka udah siapin brand-brandnya untuk lo kerjasama. Dan lo tinggal pilih aja brand apa yang lo mau promosiin. Itu pertama. Jadi lo bisa afiliasi tanpa harus nyetok produk. Atau gak, gak punya modal sama sekali. Modal lo cukup HP, otak internet, dan lighting aja. Dan menurut gue, buat lo semua yang baru mulai jualan, belajarnya jadi afiliate dulu. Karena ketika lo udah punya penghasilan besar dari afiliate, dan lo mau bangun sistemnya, lo mau naik level per level yang lo bisa nonton di 3 level digital bisnis, yang udah gue sering di materi gue di Discord, karena dari afiliate inilah yang menentukan arah keberhasilan lo ke depan di bisnis digital. Selanjutnya, ya tentu kalau kita bicara kenapa harus afiliate marketingnya, simple ya. Modal yang gak ada, cuan yang maksimal, lo bisa kerjakan dimanapun, kapanpun, lo mau nge-live malam hari, bisa laku gak? Bisa. Banyak tim-tim gue yang nge-live-nya tuh jam 10 malam ke atas, banyak member-member kita yang nge-live-nya tuh jam 10 malam, 11 malam, tapi omstiannya puluhan juta rupiah juga ada. Intinya kalau lo ngerasa gak bisa komunikasi, lo belajar untuk komunikasi. Dari hal-hal yang gak biasa, jadi biasa. Gue bahkan banyak member-member gue di Akademi Masalah Online tuh bawa bapak. Yang ibaratnya tuh ngomong kaku banget, yang ibaratnya tuh bahkan gak nampilin muka sama Salih. Jadi mereka cuma pake piringan di depan, lo tau piringan puter-puter gitu kan? Mereka taro tuh produk disitu, terus mereka videoin sambil mereka ngomong selama 1 jam, selama 2 jam, dan sehari mereka bisa live 3 kali. Dari situ aja mereka bisa nge-bangun rumah. Mereka bisa punya penghasilan puluhan juta sampai ratusan juta. Cuma gara-gara apa? Mode nge-live, piringan berputar, terus etalasnya diputer-puter. Itu aja bisa dapat ratusan juta rupiah. Karena itu gue yakin buat lo yang baru mulai jadi afiliat, gak perlu ngomong, gak bisa komunikasi, muka lo gak ganteng, gak good looking. Semuanya tuh bisa. Yang penting kita mau dan kita konsisten sampai ada hasil. Selanjutnya, nah lo bisa liat ya afiliat-afiliat kita, yang awalnya juga sama seperti lo semua. Gak ngerti cara afiliat, gak ngerti cara nge-live, cuma coba-coba doang. Tapi lo bisa liat ya, omset mereka berapa tuh. Dalam satu bulan aja, mereka bisa punya omset belasan juta sampai tujuhpuluhan juta. Bahkan sekarang pun udah ada yang ratusan juta per bulan, cuma gara-gara modal nge-live doang, tanpa ngiklan. Ya, salah lagi gue bilang, mereka nge-live tanpa ngiklan. Dan ini ada juga yang baru nge-live bentar doang ya. Langsung dapet 6 juta rupiah omsetnya, dengan komisi 20%, yaitu 1,2 juta rupiah. Cuma gara-gara modal jadi afiliat, modal nge-live doang. Itu pun cuma nge-live-nya bentar. Nge-live bentar aja, omset 6 juta, komisi 1,2 juta. Kok bisa? Nanti gue bakal dijelasin di akhir. Next. Intinya di video ini, gue langsung aja tutup poin, gue langsung jelasin 3 masa secret, gimana caranya lo bisa cuan besar jadi afiliat. Pertama kita akan bahas namanya powerful live shopping, kedua powerful creative content, dan yang ketiga adalah penentu keberhasilan lo menjadi seorang afiliat. Kita langsung aja bahas formula yang pertama, powerful live shopping. Intinya, lo gak perlu berpikir lo harus punya tempat yang keren. Dekorasi yang menarik, dan segala macem. Seperti yang gue bilang ya, tim gue aja ada yang punya piringan berputar aja, mereka bisa dapet 100 juta rupiah. Tapi memang lo perlu siapin tempat yang rapi, yang enak dilihat, yang nyaman, yang lightingnya juga cukup. Simpelnya lo siapin dari hal-hal kecil dulu aja. Lo biasa siapin reportnya, lo siapin juga untuk posisi HP lo yang benar, yang nyaman. Terus lo juga udah, mungkin lo udah siapin juga skrip-skrip yang lo mau ngomong di dalam video tersebut. Ketika lo lagi nge-live, lo udah tau nih, lo mesti ngomong apa, promonya apa, bonusnya apa, biar meka tuh segera tertarik beli produk lo. Next. Minimal aja deh, lo punya tiga alat tempur ini. Dan gue yakin lo pasti punya. Pertama, lo cukup siapin device. Kedua, lo cukup siapin lighting. Yang udah pasti ketika nge-live, butuh pencahayaan yang bagus. Dan ketiga adalah koneksi internet yang stabil. Dan gue rasa ini sangat-sangat gampang. Dibanding lo nyari kerja, lo mesti nyari pengalaman kerja dulu, lo mesti ngumpulin ijasa, atau gak portfolio kerja lo yang sekeren mungkin, menurut gue tuh biayanya lebih besar lagi. Makanya kalau lo bandingin affiliate sama pekerjaan lain, ataupun sama profesi lain di luar sana, affiliate ini modelnya sangat-sangat terjangkau. Dan lo gak butuh koneksi orang dalam. Kalau lo pengen sukses jadi seorang affiliate. Dan ketika lo nge-live di TikTok, ya ini enaknya ya, di mana di TikTok ini punya banyak fitur yang ngedukung lo jadi seorang affiliate ya, baik dari produk, efek, dan beauty. Bahkan banyak banget loh. Member-member kita di akadeng masa online itu ibaratnya ya, wanita, mereka tuh ya ketika nge-live ya gak makeupan gak gimana-gimana. Bangun tidur, mereka nge-live, mereka bisa hasilnya jutaan sampai belasian jutaan rupiah. Gara-gara apa ya, TikTok udah punya fitur filter dan segala macem. Lo gak perlu capek-capek buat makeupan dulu, dan-dan dulu. Ya intinya semua udah disiapin gitu ya. Buat lo nyaman dan ngerasa tetap good looking gitu. Tidak menarik walaupun lo lagi nge-live. Next. Yang kedua adalah kita konsisten posting. Ya tentu kalau bicara nge-live di TikTok, orang juga mau lihat nih, di Zen nih, lo aktif gak rutin posting gak? TikTok tuh bakal ngedetanin orang-orang yang konsisten posting. Ya tentu lo perlu bikin postingan rutin di TikTok lo. Ya antara lo ngambil kontennya dari brand tersebut, terus lo remake, ya lo modif-modif, karena lo gak bisa nge-upload konten yang sama. Lo mesti modif, kalau gak lo kena blokir, ya kena copyright. Dan lo juga bisa bikin-bikin konten-konten intinya yang dimana tujuannya untuk netizen itu kena konten lo. Dan mereka bisa nongol di live lo. Mereka bisa muncul di live lo dan tertarik untuk segera beli produk lo. Intinya konsisten posting aja dulu. Yang ketiga, buat lo yang nge-live, gue ada saranin jam-jam tertentu yang lo bisa maksimalin. Pertama, itu adalah jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Kedua, jam 5 sampai jam 7 malam. Dan yang ketiga adalah jam 8 sampai 10 malam. Ini adalah waktu terbaik dari riset gue liat afiliat di Akademi Masa Online yang dimana mereka tuh bisa dapet puluhan juta sampai ratusan juta gara-gara mereka nge-live di jam-jam ini. Dan bahkan luar biasanya adalah mereka bisa nge-live sehari tiga kali. Ya, anggaplah itu sebagai waktu kerja lo. Ya, lo punya jam kerja tiga kali aja. Mereka ada loh ibu-ibu yang gue kenal baru satu bulan nge-live. Sehari tiga kali. Ya, setiap hari. Dan dia udah dapetin komisi gara-gara jadi seorang afiliat lebih dari 30 juta rupiah. Dan luar biasanya lagi itu baru satu bulan nge-live dan akunnya masih di bawah seribu followers. Next. Nah, tadi kan gue bicara tentang konsisten posting. Karena ketika lo konsisten posting lo juga bisa masukin namanya keranjang kuning kalau lo di TikTok. Ya, dimana ketika lo nge-upload sebuah video lo masukin keranjang kuningnya mereka bisa transaksi langsung ketika nonton video lo. Nah, disini gue ada rumus kreatif ads yang bisa gue bagiin ke lo semua buat lo tinggal ATN amati tiru nyontek. Ya, pertama kita akan langsung bahas hook story over. Oke, rumus yang pertama untuk lo buat kreatif konten simple ya kalau kita bicara di TikTok. Nah, kalau kita bicara di TikTok untuk bikin kreatif konten simple. Pertama, lo bisa amati tiru modifikasi konten-konten yang udah terbukti viral. FYP di mana-mana. Dan lo bisa amati tiru modifikasi untuk promosikan produk lo. Karena lo mesti ngikutin nih update-update-update-nya. Karena TikTok ini setiap minggu selalu ada update-update-update konten yang kekinian. Nah, inilah pentingnya kenapa kita harus update konten kita. Jangan kaget ketika lo mungkin cuma amati tiru modifikasi aja dari konten yang FYP lo langsung dapetin 100 ribu view bahkan jutaan view. Dan tentunya itu bakal mendatangkan penjualan yang sangat-sangat besar. Jadi, lo bisa melakukan pertama amati tiru modifikasi konten yang FYP dan terbukti viral dan lo modifikasi untuk promosi produk lo. Yang kedua, TikTok ini selalu setiap bulan suka ngadain namanya challenge buat para kreatornya. Jadi, kalau lo saatnya adalah aktif nge-live dan aktif konten dan lo posisi jadi kreator, TikTok ini bahkan udah siapin group buat kreatornya. Dan mereka tuh setiap minggu infoin nih lo harus pake hashtag apa, lo harus pake sound apa, lo harus ikutin challenge apa dan nanti mereka bisa boost view lo. Nah, inilah rahasia ketika lo maksimalin jadi seorang afiliat. Karena TikTok ini udah support lo banget. Kalau lo afiliat di TikTok ya, sama di Shopee pun adalah beberapa challenge-challenge yang bisa lo ikutin yang terbukti ningkatin view dan ningkatin penjualan lo. Jadi, saran gue lo ikutin semua challenge-nya. Yang ketiga adalah reply comment dalam bentuk konten. Jadi, kan pasti banyak dong orang-orang yang komenin konten-konten lo. Antara dia nanya tentang produk lo, nanya kenapa harus beli produk lo, banyak yang berhasil enggak, dan segala macam. Lo bisa masukin ke dalam bentuk video. Nah, seperti video ini ya. Lo bayangin ya. Ini konten tentang poll 1, cuma gara-gara ada orang yang nanya tentang tinggi badan. Itu konten ini tembus 569.000 view. Cuma dari satu konten aja. Dan tentu kalau kita bicara penjualan udah pasti omsetnya puluhan juta rupiah gara-gara satu konten. Next. Sekarang kita akan bahas penentu keberhasilan lo menjadi seorang afiliat. Yang pertama adalah tentu namanya relevansi produk. Ya, dimana lo bisa pilih produk-produk yang sesuai sama anis ataupun topik yang lo bikin. Tapi saran gue ya, kalau bener-bener baru mulai enggak perlu pusing-pusing. Ya, lo enggak perlu pusing apa sih yang kira-kira sesuai sama lo. Jangan sampai hal itu jadi ngehambat lo buat jualan, nge-life buat nge-afiliasiin produk. Jadi saran gue kalau lo saat ini cuma punya itu produk ya, misalnya lo jualan saat ini produk A dan lo enggak pede buat nge-life saran gue coba aja dulu. Ya, nge-life aja dulu. Seperti yang gue bilang ada kok bahwa bapak umur 40 tahun jualnya peninggi badan. Ada kok ibu-ibu yang udah usia 50 tahun jualnya peninggi badan, pelangsing badan, pengembuk badan dan laku-laku aja omsetnya sampai ratusnya juta sampai miliaran gara-gara jadi afiliat. Jadi saran gue lo enggak perlu kebanyakan pusing kebanyakan mikir lo harus jualan produk apa lo mulai aja pilih 1-2 produk dan lo coba routine life dulu. Minimal 1 bulan dan gue yakin lo bakal segera pecat telur dan segera menghasilkan omset. Yang kedua reputasi dan review produk yang bagus di salah satu brand yang lo afiliasi itu bakal nentuin keberhasilannya jadi seorang afiliat. Jadi kalau gue jadi lo gue bakal afiliasikan produk-produk yang memang mereka tuh udah punya review udah ratusan reputasi udah bagus ya ulasannya banyak. Kenapa? kayak kita nih gue kalau beli di Shopee beli di TikTok gue selalu perhatikan namanya reputasi mereka review mereka udah terjual berapa yang kasih testimony seperti apa itu gue pasti nonton dulu gue pasti liatin dulu sebelum gue memutuskan untuk beli. Gue yakin lo juga punya pemikiran yang sama apalagi ketika lo afiliasi pastikan lo yang lo afiliat ini produknya udah laku dan reputasinya juga udah bagus jadi bakal memudahkan lo sebagai afiliat untuk segera closing dan dapetin banjir orderan jadi afiliat. Yang terakhir adalah komisi afiliat yang besar tentu ya mau bicara reputasi ataupun review produknya bagus tapi kalau mereka cuma kasih 5% komisi buat lo 10% komisi buat lo itu ya sangat kecil ibarat nih kalau harga produk brand tersebut adalah 100 ribu dengan komisi 5% lo cuma dapet apa? lo cuma dapet 5 ribu rupiah jadi capai-capai nge-life cuma dapet 5 ribu ya saran gue walaupun kita tau ya ketika lo jadi afiliat lo tuh gak klonin modal sama sekali lo gak perlu keluarin biaya operasional dan segala macem seperti pemilik brand tapi pasti lo pingin komisi yang besar karena itu saran gue lo bisa cari komisi produk yang minimal banget itu di angka 20% ibarat lo punya omset 10 juta lo dapet 2 juta rupiah lo punya omset 100 juta lo udah tau lo udah dapet 20 juta rupiah dalam waktu 1 bulan dan itulah yang dirasakan oleh member-member kita yang ada di akademi masa online karena kenapa produk-produk yang di akademi itu kita kasih komisi 20% bahkan ada sampai 50% komisi afiliasinya mantep dan menarik banget ya next selanjutnya adalah penentu keberhasilan lo bisa ditutupkan dari bio dan hack like tiktok lo juga jadi lo harus bikin bio ataupun feeds di tiktok lo itu atau gak di shopee lo atau gak di akun marketplace yang lain itu semenarik mungkin sebagus mungkin ya simpelnya upload aja konten-konten yang udah ada di brand tersebut tinggal lo modifikasi karena kan lo gak perlu capek-capek buat ngedit tapi lo tinggal tambahin beberapa modifikasi agar konten itu gak sekedar lo nyomot ya karena kalau lo nyomot dan lo upload lo pasti kena copyright langsung lo kena ban ya jadi lo bisa upload konten-konten yang udah lo modif yang udah terbukti bagus tinggal lo upload aja sebagai seorang afiliat ya kalau afiliat saran gue fokus lo lebih banyakin konten-konten yang kekinian dan kedua adalah routine life untuk konten-konten yang biasa lo ambil aja dari pemilik brand tersebut karena mereka udah pasti punya stock konten yang bagus selanjutnya adalah sabar dan konsisten tapi percaya deh pengalaman-pengalaman yang gue liat dari member-member di akadem masa online mereka tuh hanya kurang dari 1 bulan loh mereka gak rutin nge-live mereka langsung pecah telur mereka segera hasilin bahkan banyak banget loh yang kurang dari 1 minggu aja mereka tuh udah punya omset jutaan dari yang awalnya gak pernah nge-live sama sekali gak ngerti sama sekali jadi saran gue buat lo yang pertama kali nge-live fokus dulu ya fokus sabar dulu komitmen dulu sampai pecah telur pertama habis itu baru fokus dan sabar buat ngasihin 100 juta pertama 10 juta pertama sampai 100 juta pertama sampai lo ngerasain bahwa jadi afiliat tuh sangat-sangat mudah dan sangat-sangat gampang tapi hasilnya maksimal terakhir dan skill apa aja sih yang harus punya sebagai seorang affiliate marketer ya jadi lo harus punya cara untuk buat konten powerful lo juga tau cara buat script konten yang bagus dan yang ketiga ketika lo bikin konten ketika lo nge-live kalau ada yang komen biasakan untuk bangun hubungan yang baik ya balesin komentar mereka reply komentar mereka di live lo untuk bangun namanya hubungan karena semakin banyak interaksi maka akan semakin banyak transaksi selanjutnya dan disini ya lo bisa lihat testimoni dari member akadil masal online ya yang dimana gara-gara mereka cuma nge-upload dari model video aja ya mereka cuma nge-upload model video ini cantumkan keranjang kuning mereka udah bisa dapetin penghasilan 50-60 juta gara-gara apa videonya viral ya lo bisa lihat ya video view-nya itu ada yang 2,4 juta ada 1,4 juta sampai 2,3 juta juga ya dan mereka dapetin followers dan transaksi yang luar biasa gara-gara apa upload video aja jadi seorang afiliat taruh keranjang kuning ya dan udah banyak banget kisah-kisah sukses yang lo bisa temuin di member akadil masal online yang jadi afiliat intinya terakhir dari gue setia dulu dengan perkara-perkara kecil mungkin lo ngerasa jadi afiliat itu keliatannya modelnya kok gak ada ya kok keliatannya hal biasa ya tapi percaya deh hal-hal yang biasa ketika lo setia dan lo konsisten karena lo udah tau nih banyak loh yang dari afiliat aja udah bisa hasilin puluhan juta ratusan juta miliaran dan akhirnya mereka bisa merealisasikan semua impiannya gara-gara apa setia dulu pada perkara-perkara kecil sebelum kita dipercayakan kepada perkara yang lebih besar kalau menurut lo video ini bermanfaat langsung aja share di story dan mention ke instagram gue di channel putra official apa aja sih materi-materi insight-insight apa yang lo dapetin dari video pada hari ini seharam buat lo semua intinya satu gara jadi afiliat isian gila-gilaan konsisten dulu percaya deh kurang dari satu bulan lo bikin konten lo nge-live routine lo pasti langsung dapet penghasilan yang besar gara-gara jadi afiliat gue di channel putra salam sukses pengusaha digital